Pemateri selanjutnya Oleh Ibu Endang Surani, SSI, TM, KES, selaku lembaga LP3M Unisula dengan tema Sistem Pendidikan Tinggi dan MBKM Selanjutnya kami serahkan acara kepada Saudara Eka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati narasumber kita yaitu Ibu Endang Surani, SSI, TM, KES Selaku kepala lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Unisula Dan yang saya banggakan para mahasiswa baru Unisula tahun 2020-2001 Dan para panitia pekan ta'aruf 2020 dan Waljam Izinkan saya memperkenalkan diri Saya Eka Ayu yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini Sebelumnya saya akan membajakan JV dari beliau Yaitu nama lengkap Ibu Endang Surani, SSI, TM, KES Tempat tanggal lahir Karanganyar 4 Januari 1976 Alamat rumah Kertomulyo RT 03 RW1 Kecamatan Merangsong, Kabupaten Kendal Nomor HP dan email Tertera Kemudian pendidikan beliau di dalam dan di luar negeri Yang pertama Majister Kesehatan Masyarakat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak Tempat Undip Yang kedua D4 Bidan Pendidik Stikes Mudi Waluyo Ungaran Semarang, Jawa Tengah Yang ketiga D3 Kebidanan Di Akbit Pemkat Kendal Yang keempat D1 Bidan PPPA SPK Depkes Surakarta Yang kelima SPK Depkes Surakarta SPK Depkes Surakarta Yang keenam SMPN 1 Jumapolo Jumapolo Karanganyar Yang ketujuh SDN 1 Jumapolo Tempat Jumapolo Karanganyar Selanjutnya riwayat pekerjaan beliau Yang pertama Praktik Mandiri Bidan Yang kedua Bidan Desa PTT Yang ketiga Dosen Prodi D3 S1 dan Profesi Bidan FK Unisula Semarang Yang keempat Sekretaris Prodi D3 Kebidanan FIK Unisula Yang kelima KA Prodi D3 Kebidanan FIK Unisula Yang keenam Asesor Validator Fasilitator Band Ata Garing Lam PT Kes Yang ketujuh Tim Pengembang Kurikulum FK Unisula Yang kedelapan Fasilitator Pelatihan MTBS Garing MTBM Garing SDI DTK Garing Kelas Ibu Hamil Bagi Pre-Service Kemenkes RI Yang kesembilan Sekretaris Penjamin Mutu FK Unisula Yang kesepuluh KA Prodi Sarjana Profesi Bidan FK Unisula Yang kesebelas Tim Penyusunan Revisi Standar Pendidikan Bidan Indonesia Yang kedua belas Tim Penyusunan Revisi Standar Kompetensi Bidan Indonesia Yang ketiga belas Tim Pengembang Instrumen Akreditasi Profesi Bidan LAM PT Kes Yang keempat belas Evaluator Pembukuan Program Studi Baruk Kelembagaan Kemenristek Dikti Dan yang terakhir yaitu Menjadi Kepala Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Unisula Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Endang Surani SSITM Kes Yang akan menyampaikan materi Bertemakan Sistem Pendidikan Tinggi dan MBKM Baik, kepada Ibu Endang Surani saya persilahkan Baik, terima kasih Mbak Eka Atas waktunya Apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Bu Baik, Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku semua Mbak-mbak dan Mas-Mas Unisula Muda Pada hari ini siang menjelang-siang Alhamdulillah setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak Gunur kita Ganjar Panowo Hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pendidikan tinggi Utamanya di Unisula dan Merdeka Belajar di Unisula Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia Pekanta Aruf Yang sudah memberikan waktu kepada saya Sehingga saya dapat berdiri secara virtual Di hadapan Mbak-Mbak dan Mas-Mas Unisula Muda semua Salawat serta salam Tak lupa mari kita haturkan kepada jenis kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang akan kita nantikan syafatnya di yaumil akhir Baik Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan sistem pendidikan tinggi Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Narasumber Sejak dari hari pertama sampai hari ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat melengkapi wacana Mbak-Mbak dan Mas-Mas Unisula Muda untuk bisa menguatkan diri Terhadap pencapaian jati diri yang akan Dicapai secara terstruktur ya Baik mohon izin untuk share powerpoint Apakah sudah kelihatan Sudah Sampun Bu Ya Baik Sebelum masuk ke kupasan tentang sistem pendidikan tinggi Sekilas tentang sistem itu apa Pendidikan apa dan pendidikan tinggi Akan Ibu sampaikan Sistem itu suatu kesatuan Bagian yang tidak dapat terpisahkan Dan saling kait mengait Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik dalam hal ini mahasiswa Ini secara aktif mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual Agamaan, pengendalian diri, keperibadian, keterdasan Akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya Masyarakat, bangsa, dan negara Kenapa ini harus usaha sadar Karena kita setiap saat memang harus Berusaha untuk meningkatkan diri Potensi yang kita miliki Untuk siap menghadapi masa depan Apakah baik bekal untuk diri sendiri Untuk masyarakat maupun kontribusi kita Terhadap bangsa dan negara Nah kemudian pendidikan tinggi adalah Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah Ada program diploma, program sarjana, pendidikan magister, dokter, program profesi, dan spesialis Diselenggarakan oleh perguruan tinggi Nah perguruan tinggi ini yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Bentuknya nanti ada universitas, ada stikas, ada institut, dan seterusnya Nah tujuannya adalah Berkembangnya potensi mahasiswa Agar menjadi mahasiswa yang beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Nah disini dari awal Mulai kita SD Bahkan dari TK Ini penanaman nilai ketuhanan Ini sudah terus diberikan Kemudian akhlak mulia Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya Ini penting untuk berbangsa dan bernegara Nah kemudian yang kedua adalah Dihasilkannya lulusan yang menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi Untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa Kemudian dihasilkannya ilmu pengetahuan teknologi Melalui penelitian dan menerapkan nilai humaniora Kemudian yang terakhir Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat Hal ini dibungkus dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Sekilas tentang jenis dan program pendidikan Mbak-mbak dan mas-mas Supaya tidak bingung disini ada jenis dan ada program Nah jenisnya itu ada pendidikan akademik Ada pendidikan profesi dan ada vokasi Sedangkan untuk program pendidikan ada sarjana, magister, dokter Sarjana ini ada sarjana terapan Atau dulu namanya diploma empat Kemudian magister ini juga ada magister terapan Dan dokter juga ada dokter terapan Nah ini menurut aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Kalau dulu kita mengenal istilah jalur formal, non-formal, dan informal Semua ini adalah bagian dari pendidikan Baik kita belajar di ruang-ruang pelatihan maupun di lembaga Tidak formal itu juga sebuah pendidikan Jenjangnya mulai dari dasar menengah dan tinggi Dan jenisnya ini ada umum, ada kejuruan, ada akademik, profesi, keagamaan, dan khusus Ini misalnya yang berkebutuhan khusus Kalau yang keagamaan ada perbedaan di lingkungan kementerian Ada di bawah kementerian keagamaan yang ini Mbak-mbak dan mas-mas yang ada di fakultas agama Islam Itu berada di bawah dua kementerian Yaitu kementerian keagamaan dan kementerian mendibut Tapi secara tata pengelolaan di bawah kementerian agama Nah ini adalah tadi jenis pendidikan Ada akademik, ada profesi, dan vokasi Nah disini saya tampilkan pada saat Mbak-mbak ini mengambil program diploma Tiga, maka ini KKN-nya level lima Ada di sayap kanan Dan kalau saat ini mengambil S1, misalnya S1 akutansi Maka ini level KKNI enam Kemudian kalau yang lanjut ke profesi Dari S1 kebidanan, lanjut ke profesi Ini naik level dari enam ke tujuh Nah ini kenapa ini berbeda? Karena tujuannya juga berbeda Kalau jenis pendidikan akademik ini menerapkan Mendalami tentang keilmuan Kalau yang vokasi ini adalah ilmu terapan Kalau profesi membutuhkan keahlian khusus Nah kenapa disini butuh KKNI? KKNI ini adalah suatu instrumen untuk menyetarakan Pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di luar negeri Misalnya reseller di luar negeri itu setara dengan KKNI level berapa? Nah itu maksudnya untuk KKNI Nah ini sesuai dengan level KKNI tadi Ini adalah beberapa komponen Kemampuan-kemampuan yang dimiliki Kemampuan adaptif, inventif Ini adalah akademik Kemudian kemampuan inovatif Ini pada pendidikan vokasi dan profesi Kemudian ada titik Ini titik temu ya Antara kemampuan adaptif dan inovatif Ini kemampuan aplikatif Melalui sebuah keterampilan Nah ini komposisinya Ini saya kenalkan terkait dengan alur kredensial jenis dan jenjang pendidikan Misalnya ini kalau kita mau lurus-lurus saja Dari S1, S1 manajemen Kemudian S2 manajemen, S3 manajemen Bisa juga dari S1 kemudian melompat ke pendidikan Apa namanya Magister terapan Yang mana tadi masuknya vokasi ya Ini bisa tapi melalui sistem penyetaraan Kemudian bisa juga dari D1, D2, D3 Ini masuk ke program S1 Misalnya D3 kebidanan masuk ke S1 kebidanan Ini bisa namanya lintas jalur Kalau dari D3 masuk ke D4 Nanti akan mendapatkan pengakuan Ini namanya alih jenjang Dari jenjang D3 menjadi D4 Kemudian ada kekhususan di sini Beberapa profesi khususnya kesehatan Ada yang sistemnya bundling Bundling itu apa? Artinya dari S1 ke profesi Itu merupakan satu kesatuan Yang tidak dapat putus atau interruptus Putus di tengah jalan Artinya saya kuliah S1 saja Nanti untuk profesinya tidak perlu dilanjut Nah itu secara Apa namanya Hak dari hak mahasiswa Boleh-boleh saja Karena memang Melanjutkan ke profesi atau tidak Itu adalah suatu hak Tetapi dari sistem pendidikan Ini kalau misalkan S1 profesi bidan Kemudian S1 profesi apoteker Kemudian S1 keperawatan danes Itu satu kesatuan bundling Walaupun di farmasi Itu juga bisa berdiri sendiri Nah ini sekilas tentang jalur credensial Jadi untuk D1, D2, dan D3 Ini juga dikenal istilah Meme Meme itu adalah multi-entry dan multi-exit Artinya saya ingin kuliah di D3 manajemen misalnya Tetapi ketika sudah dua tahun Saya ingin kerja dulu Nah ini diakomoder oleh Meme Multi-entry, multi-exit Karena ini ada yang ingin bekerja Ingin membiayai kuliahnya sendiri Dan seterusnya Nah ini bentuk perguruan tinggi Tadi sudah ibu sebut Apa bedanya? Hampir sama Kalau yang di sini akademis Dannya satu keilmuan Kemudian Apa namanya? Politeknik Ini beberapa keilmuan Ada akademis dan profesi Kalau yang politeknik itu fokasi semua Kalau sekolah tinggi Universitas itu pendidikan Akademik dan profesi Tentunya ada aturan komposisi Dan seterusnya Nah kemudian Kita coba mengenal Tridharma perguruan tinggi Ada Dharma pertama Yang pertama pendidikan Ada Dharma kedua penelitian Dharma ketiga Pengabdian kepada masyarakat Nah apakah mahasiswa ini Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi Yang melaksanakan adalah Perguruan tinggi Dalam hal ini adalah Dosennya Nah mahasiswa bagaimana Di dalam Pembelajarannya Di sini Memasukkan Kegiatan Atau upaya Yang menghasilkan Manusia terdidik Yang mampu Memiliki kemampuan akademik Atau profesional Dalam menerapkan Mengembangkan Iptek dan seni Nah kemudian Ada juga penelitian Kegiatan Dalam upaya Menghasilkan Pengetahuan empirik Teori Konsep Metode model Dan informasi Baru guna Memperkaya Iptek dan seni Tadi Nah ini Dalam paket Kurikulum Baik D3 S1 S2 Dan Magister Dan doktor Ini ada Penelitian Bentuknya Mulai dari tugas Akhir Skripsi Kemudian Tesis Disertasi Dan Karya-karya Ilmiah Kemudian Tridharma Yang ketiga Adalah pengabdian Kepada masyarakat Yaitu Kegiatan Yang memanfaatkan Iptek Dalam upaya Memberikan sumbangan Demi kemajuan Masyarakat Nah Iptek ini Dipakai Untuk Problem Sebagai Pemecahan Masalah Bagian dari Kontribusi Kita Di Pendidikan Tinggi Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Di sekitar Kita Di masyarakat Kita Seperti Saat ini Masa Pandemi COVID-19 Bagaimana Peran Pendidikan Tinggi Atau Perguruan Tinggi Di dalam Membantu Menurunkan Pencegahan Penyebaran Penularan COVID-19 Ada Desain Desain Alat Ataupun Penciptaan Robot Dan seterusnya Yang membantu Menyelesaikan Masalah Atau Meringankan Tugas-tugas Dari Para medis Maupun Tenaga Kesehatan Lain Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Mereka Yang Terdampak Nah Bagaimana Peran Mahasiswa Di dalam Tridharma Perguruan Tinggi Selain Tadi Ada Tanggung jawab Dosen Melaksanakan Tridharma Mahasiswa Di sini Dalam Konteks Penelitian Itu Bisa Diikutkan Dalam Penelitian Dosen Artinya Ada Penelitian Payung Dosen Yang Kemudian Diikuti Oleh Mahasiswa Nah Jika Ada Kesempatan Seperti Ini Ibu Sarankan Kalian Ini Bisa Mengikuti Karena Apa Dengan Mengikuti Penelitian Payung Dosen Maka Anda Akan Melakukan Penghematan Kemudian Anda Akan Dibimbing Untuk Menyelesaikan Penelitian Anda Bahkan Anda Akan Dibantu Dalam Beberapa Hal Sebagai Contoh Kalau Anda Sudah Punya Ketertarikan Terhadap COVID-19 Penelitian Nanti Penelitian Yang Anda Ambil Itu Terkait Dengan COVID-19 Dan Dimana Dosen Ada Meliti Tentang Itu Maka Silahkan Menjadi Mahasiswa Yang Menjadi Penelitian Bagian Dari Penelitian Dosen Nah Nah Nanti Anda Anda Akan Bisa Mendapatkan Fasilitas Kemudahan Diberikan Sumber Referensi Ada Bimbingan Walaupun Secara Umum Memang Sama Tetapi Kekhususan Seperti Mentoring Untuk Penelitian Nah Demikian Juga Untuk Pengabdian Di Dalam Pengabdian Ini Bisa Saja Nanti Mahasiswa Akan Menemukan Sebuah Model Model Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang Solutif Gitu ya Kata Butejo Katanya Solutif Gitu ya Nah Solutif Disini Adalah Menggunakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Biasanya Hasil-hasil Dari Penelitian Yang Diimplementasikan Di Masyarakat Nah Ini Peran Mahasiswa Juga Bisa Pada Saat Mata Kuliah KKN Kuliah Kerja Ternyata Nanti Beberapa Temuan-temuan Hasil Penelitian Bisa Diimplementasikan Di Masyarakat Nah Sedikit Menyinggung Tentang Sistem Kredit Karena Bagaimana Kita Belajar Pada Saat Unisula Menyapa Mahasiswa Calon Mahasiswa Baru Sudah Ibu Sampaikan Tapi Ibu Ulang Sedikit Ini Sistem Kredit Yang Digunakan Di Perguruan Tinggi Adalah Sistem Cenggaran Pendidikan Untuk Menentukan Mengatur Beban Studi Beban Dosen Dan Istitusi Pendidikan Dinyatakan Dalam SKS Nah Disini Beban Beban Studi Mahasiswa Nanti Ibu Jelaskan Kalau D3 S1 Magis Doktor Itu memiliki Beban Studi Yang Berbeda Tujuannya Memberikan Kesempatan Pada Mahasiswa Yang Cakap Dan Giat Dapat Menyelesaikan Program Studi Yang Telah Ditentukan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Berarti Ini Ada Sebuah Aspek Keadilan Dimana Mahasiswa Yang Rajin Mahasiswa Yang Cakap Itu Lulusnya Tidak Bisa Lebih Cepat Dibandingkan Yang Lain Oleh Karena Itu Kita Berlomba Dalam Kebaikan Untuk Menyelesaikan Masa Studi Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswa Agar Dalam Batas Tentu Dapat Menentukan Mata Kuliah Yang Sesuai Dengan Minat Dan Bakat Nah Ini Di Konteks Merdeka Belajar Nanti Sangat Penting Kita Kupas Di Belakang Karena Mbak Mbak Dan Mas Unisula Muda Saya Yakin Sudah Memiliki Passion Sudah Memiliki Kemampuan Yang Atau Bakat Yang Dibawa Sejak Sekolah Menengah Misalnya Saya Lebih Cenderung Ke Teknologi Maka Ketika Pemilihan Program Sudi Teknologi Tetapi Anda Memiliki Masalah Terkait Dengan Manajemen Bagaimana Ayah saya Punya Usaha Dan Selanjutnya Keuangannya Tidak Tidak Bagus Maka Anda Anda Bisa Memiliki Hak Untuk Belajar Tentang Manajemen Di Prologi Lain Tentunya Dalam Satu Perguruan Tinggi Yaitu Di Unisula Nanti Dipayungi Dalam Konteks Berdeka Belajar Nah Kemudian SK Kement Diku Tiga 2020 Adalah Takaran Waktu Giatan Belajar Yang Dibebankan Kepada Mahasiswa Per Minggu Per Semester Dalam Proses Belajar Melalui Bentuk Pembelajaran Dan Besarnya Pengakuan Atas Hasil Keberhasilan Usaha Mahasiswa Dalam Mengikuti Kegiatan Kurikuler Di Suatu Prodi Nah Ini Dimasukkan Ada Perbedaan Istilah Antara Satuan Kredit Semester Pada Aturan Permen Ristek Di Tim Pada 2015 Pada Kontek SKS Ini Definisi SKS Kalau Saat Ini Adalah Takaran Waktu Kegiatan Kalau Dulu Adalah Satuan Pembelajaran Hal Ini Itu Untuk Mewadahi Beberapa Aktivitas Yang Dijalankan Oleh Mahasiswa Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Capaian Yang Yang Apa Namanya Inline Atau Nyambung Dengan Capaian Pembelajaran Di Program Studi Misalnya Kalau Ada Mahasiswa Yang Melakukan Pengabdian Di Masyarakat Kalau Pak Gubernur Itu Ada Joko Tonggo Dan Seterusnya Kemudian Ada Apa Namanya Bakti Sosial Atau Pengabdian Lain Misalnya Di Daerah Yang Mengalami Dampak Pandemi Ini Tidak Banyak Murid Yang Tidak Bisa Meneruskan Kemudian Anda Membantu Mengajar Di Sana Ini Akan Mendapat Pengakuan Nah Ini Lamanya Selama 16 Minggu Termasuk Ujian Tengah Semester Dan Akhir Semester Di Dalam Satu Semester Itu Bisa Terdiri Dari Dua Atau Tiga Semester Kenapa Tiga Kalau Semester Dalam Satu Tahun Ada Dua Semester Memang Normatifnya Ada Semester Gasal Dan Genap Tetapi Dalam Aturan Ini Ada Semester Antara Nah Semester Antara Ini Itu Pergatian Dari Semester Genap Ke Gasal Ini Setahun Hanya Satu Kali Dan Paling Sedikit Delapan Minggu Pelaksanaannya Untuk Pengambilan SKS Itu Dapat Diambil Sembilan SKS Sesuai Beban Belajar Mahasiswa Dengan Adanya Semester Antara Ini Memungkinkan Mbak Mbak Dan Mas Mas Itu Lulus Lebih Cepat Artinya Paket Kurikulum Yang Ditawarkan Program Studi Itu Normatif Gasal Genap Nah Itu Berlangsung Kalau S1 Bisa Paketnya Delapan Semester Tetapi Ketika Mbak Mas Ini Memiliki Indeks Prestasi Akademik Tinggi Itu Bisa Lebih Bisa Mengambil Mata Kuliah Tambahan SKS Tambahan Setiap Semesternya Dan Dapat Mengambil Mata Kuliah Di Semester Antara Tentunya Semester Antara Ini Bisa Juga Di Unisula Itu Bisa Dipakai Untuk Percepatan Artinya Mata Kuliah Yang Harus Di Semester Depan Sudah Kita Ambil Sekarang Ada Juga Untuk Perbaikan Remediasi Dan Meningkatkan Perbaikan Nilai Ini Di Unisula Nah Ini Beban Belajar Saya Kira Sudah Tahu Semua Artinya Ketika Kita Membuat Strategi Pembelajaran Di Unisula Harus Mengikuti Batas Batas Ini Khusususnya Batas Maksimal Lama Studi Dan Sampai Kemudian Masa Studi 7 Tahun Kita Enak-enakan Misalnya Sudah Sudah Cuti Sudah Cuti 2 Semester Maksimal Kemudian Masih Cuti Lagi Nanti Bisa Terancam DO Atau Dropout Maka Kita Perhatikan Nah Untuk Bisa Menjadi Lulusan Yang Hoyer Umah Mungkin Dari Pemateri Sebelumnya Sudah Disampaikan Visi Unisula Itu Apa Dengan Tagline Seperti Yang Tertulis Di Bawah Ini Bismillah Membangun Generasi Hoyer Umah Maka Unisula Ini Mendesain Kurikulum Dimana Jenis Kurikulumnya Ada Kurikulum Inti Keilmuan Program Studi Kemudian Ada Kurikulum Penjiri Unisula Harap 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 Dengan Kurikulum Penjiri Ini Semua Lulusan Yang Ada Di Unisula Itu Memiliki Kompetensi Capaian Pembelajaran Yang Sama Dan Ditambah Lagi Dengan Mata Kuliah Pilihan Mata Kuliah Pilihan Kalau Dalam Konteks Merdeka Belajar Itu Ada Merdeka Kegiatan Dan Merdeka Pilihan Seperti Apa Ini Contoh Komposisi Kurikulum Di Unisula Jadi Ada Korkopetensi Atau Kurikulum Inti Bisa 60 Sampai 83 SKS Kemudian Ada MKWU Mata Kuliah Wajib Umum Ini Sesuai Dengan Undang Undang 12 12 Bahwa Semua Lulusan S1 Khususnya Ini Harus Mendapatkan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Keluarga Negara Bahasa Indonesia Dan Agama Kemudian Ada MKWK Yaitu Mata Kuliah Wajib Khusus Ini Karena Khusus Lulusan Unisula Akan Mendapatkan Mata Kuliah Ini Davikih Ibadah Islam Disiplin Ilmu Peradaban Islam Kewirausahaan Syariah Teknologi Digital Untuk Akademik Bahasa Inggris Bahasa Arab Dan Rekonstruksi Ilmu Mata kuliah Kewajib Khusus Ini Untuk Menjawab Tantangan Yang Tadi Disampaikan Oleh Bapak Gubernur Bahwa Untuk Mencapai Visi Hoiro Umah Tekleng Apa Namanya Menghasilkan Generasi Hoiro Umah Itu Ada Mata kuliah Fikih Ibadah Dan Islam Disiplin Ilmu Ini Sampai Peradaban Islam Itu Harapannya Bisa Membentuk Karakter Dasar-dasar Keilmuan Khususnya Terkait dengan Prodi Itu Sudah Diberikan Nah Islam Disiplin Ilmu Ini Adalah Perkawinan Antara Keilmuan Program Studi Yang Sudah Dianalisis Ditinjau Dari Nilai-nilai Islam Atau Islamic Review Atau Bagaimana Cara Pandang Islam Terhadap Keilmuan Dari Setiap Program Studi Kemudian Ada Peradaban Islam Kemudian Rekonstruksi Ilmu Khususus Untuk Magister Maaf Doktor Kemudian Ada Kewirausahaan Syariah Dan Teknologi Dua hal Ini Menjadi Hal Yang Utama Sebagai Bekal Mahasiswa Lulusan Uni Sula Supaya Ketika Lulus Nanti Mampu Sebagai Entrepreneur Bisa Menghasilkan Tidak Tidak Sebagai Follower Tidak Sebagai Pekerja Tetapi Bisa Mendesain Peluang Kerja Dan Teknologi Teknologi Di sini Di era 4.0 Dan di era 5.0 Society Ini bisa Digunakan Sebagai modal Untuk Memahami Bagaimana Literasi Digital Di sini Literasi Data Literasi Teknologi Literasi Manusia Yang Sebenarnya Peran Manusia Tidak Tergantikan Seperti Pertanyaan Terakhir Tadi Apakah Dengan Teknologi Ini Manusia Akan Tergantikan Nah Kemudian Ada Kegiatan Wajib Uni Sula Ada Hurrah Taklimiah Ada Dakwah Ada Parenting Ada Kegiatan LKMM KEM Prada Dasar Program Kreativitas Mahasiswa Dan Kewirausahaan Mahasiswa Serta TUFEL Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Di Program Studi Nah Bagaimana Pola Pembelajaran Di Uni Sula Kita Mengikuti Aturan Dari Kem Digut Bahwa Tahun Akademik 2021 Ini Semua Pembelajaran Masih Secara Daring Dan Praktik Pun Itu Dimaksimalkan Secara Daring Namun Demikian Apabila Ada Pembelajaran Skrill Keterampilan Yang Tidak Bisa Dilakukan Secara Daring Maka Akan Diletakkan Di Belakang Dengan Memenuhi Protokol Kesehatan Nah Ini Ruang Belajar Pernah Saya Sampaikan Jadi Untuk Menunjang Apa Tercapainya Kompetensi Masing-masing Ini Ada Empat Ruang Belajar Nanti Dimaksimalkan Ruang Satu Ruang Dua Ruang Tiga Ruang Empat Di mana Sebenarnya Empat Ruang Ini Terbagi Dalam Dua Ruang Sinkronus Dan Asinkronus Jadi Aktivitas Yang Kita Lakukan Seperti Ini Adalah Aktivitas Sinkronus Learning Kita Bisa Berinteraksi Bisa Tanya Jawab Tidak 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 Tatat Buka Secara Langsung Kalau Yang Tatat Buka Secara Langsung Di Kelas Ini Ruang Satu Kemudian Kalau Kita Tatat Maya Melalui Audio Video Zoom Dan Selanjutnya Melalui Beberapa Platform Itu Tatat Maya Kemudian Kalau Secara Personal Ada Penugasan Kemudian Anda Belajar Simulasi Artificial Reality Virtual Reality Ada Video Dari Youtube Dan Anda Belajar Ini Di Ruang Tiga Ketika Anda Sudah Berkolaborasi Dengan Teman Ini Anda Belajar Di Ruang Empat Harapannya Dengan Keempat Ruang Ini Dimaksimalkan Ketika Kita Berdiskusi Seperti Ini Lebih Banyak Kepada Pembahasan Atau Hal-hal Yang Masih Belum Jelas Sehingga Waktunya Bisa Maksimal Nah Ini Proses Pembelajarannya Ada Sumber Belajar Peran Belajar Dan Sarana Prasarana Pembelajaran Anda Dapat Memanfaatkan Seluruh Sistem Informasi Yang Ada Di Unisula Bisa Dibaca Di Sebelah Kanan Dan Nanti Anda Bisa Berkonsultasi Kepada Dosen Wali Atau Dosen Pembimbing Akademik Ataupun Prodinya Diakhir Kemudian Kita Juga Menilai Bagaimana Pengetahuannya Contohnya Dengan Multiple Choice C Ada Penilaian Sikap Dengan Observasi Ada Penilaian Perilaku Dengan Uji OSC OSC Itu Objektif Struktur Clinical Exam Ada Ujian Praktek Begitu Istilahnya Nah Ini Ada Prinsip Pembelajaran Nanti Bisa Dipelajari Bahwa Dalam Pembelajaran Harapannya Bisa Interaktif Artinya Dua Arah Kita Bisa Tanya Jawab Bisa Berdiskusi Bukan Hanya Monoton Satu Arah Dan Disini Berorientasi Kepada CP CP Itu Adalah Capaian Pembelajaran Kemudian Untuk Mencapai Interaktif Ini Dosen Harapannya Bisa Melakukan Memaksimalkan Empat Ruang Tadi Kemudian Disini Ada Holistik Dan Integratif Bagaimana Holistik Itu Menyeluruh Supaya Mendorong Pola Pikir Yang Komprehensif Jadi Pendekatan Yang Yang Utuh Misalnya Ketika Anda Diminta Untuk Belajar Tentang Pandemi COVID-19 Pendekatannya Utuh Dari Sisi Apa Namanya Biopsiko Sosio Spiritual Dari Tubuhnya Bagaimana Psikologisnya Bagaimana Sosial Bagaimana Dan Seterusnya Pendekatan Holistik Anda Akan Dikenalkan Secara Komprehensif Kemudian Ada Integratif Ada Internalisasi Keunggulan Kearifan Lokal Dan Internasional Dengan Pendekatan Inter Atau Multidisiplin Kalau Integratif Ini Bisa Masuk Kedalam Apa Namanya Materi Materi Yang Sesuai Keilmuan Tetapi Integratif Ini Dalam Konteks Inter Atau Multidisiplin Itu Contohnya Begini Kalau Tadi Anda Passionnya Mengambil Teknologi Atau Anda Passionnya Mengambil Di Akutansi Atau Management Tetapi Anda Juga Tertarik Di Bidang Teknologi Maka Nanti Pendekatan Multi Atau Interdisiplin Ini Bisa Terjadi Yang Diwadahi Dalam Konteks Merdeka Belajar Mahasiswa Yang Sudah Belajar Di Management Nanti Akan Belajar Juga Tentang Bagaimana Teknologi Teknologi Khusususnya Yang Nyambung Dengan Keilmuan Yaitu Misalnya Digital Bisnis Digital Marketing Dan Selanjutnya Ini Sambung Gayut Dengan Fisika Ilmuwan Kemudian Efektif Dan Scientifik Pembelajarannya Ini Kolaboratif Ada Keterlibatan Mahasiswa Ada Diskusi Kemudian Ada Berpusat Pada Mahasiswa Ada Hot Hot Itu Bukan Konotasi Negatif Tetapi Hot Ini Adalah High Order Thinking Jadi Mahasiswa Itu Harapannya Bisa Berpikir Kritis Menganalisis Bukan Sekedar Taut Tetapi Sampai Dengan Menganalisis Apa-apa Yang Ada Di Hadapan Anda Permasalahan Kontekstual Untuk Membantu Memecahkan Masalah Kemudian Strategi Pembelajarannya Yang Digunakan Misalnya Berpusat Pada Mahasiswa Sebagai Contoh Di Kedokteran Itu Menggunakan PBL Problem Based Learning Itu Bagaimana Jadi Mahasiswa Akan Diberikan Skenario Masalah Ketika Ada Masalah Seperti Ini Mahasiswa Diminta Untuk Mengidentifikasi Sebenarnya Masalahnya Apa Begitu Kemudian Mencari Tahu Definisi Operasionalnya Kemudian Mencari Tahu Apa Kira-kira Yang Menjadi Masalah Dan Mencoba Untuk Menjawab Secara Mandiri Sesuai Prior Knowledge Kalau Seperti Ini Kalau Ada COVID-19 Maka Saya Akan Melakukan Ini Kemudian Didiskusikan Secara Bersama-sama Dan Kemudian Langkah Terakhir Adalah Mencari Dari Literatur Kemudian Didiskusikan Kembali Sampailah Kepada Titik Kesimpulan Nah Ini Contoh-contoh Pembelajaran Pusat Pada Mahasiswa Nah Kemudian Ada Kontekstual Dan Tematik Ya Ini Kita Menekankan Pada Kualitas Interaksi Dan Lingkungan Yang Mendukung Pada Saat Nanti Belajar Secara Daring Harapannya Kita Bisa Secara Maksimal Itu Bisa Berinteraksi Dengan Dosen Bagaimana Kualitas Interaksinya Ada Ruang Tiga Dan Empat Jadi Dosen Sudah Memberikan Materi Atau RPS Rencana Rencana Pembelajaran Dalam Satu Semester Saya Akan Belajar Apa Ketika Sudah Tahu Mau Belajar Apa Sumber Belajarnya Apa Ada Linknya Ada link Youtubenya Ada Bahannya Yang Sudah Disare Itu Dipelajari Dipaca Dulu Kemudian Ketika Ketemu Dengan Dosen Pada Ruang Satu Ataupun Ruang Dua Mahasiswa Bisa Menyampaikan Hal-hal Yang Belum Dipahami Nah Ini Biasanya Dikaitkan Dengan Permasalahan Yang Secara Kontekstual Ada Di Masyarakat Misalnya Kemudian Penciptaan Lingkungan Yang Mendukung Lingkungan Yang Mendukung Kalau Di Unisula Itu Ada Lingkungan Sarana Prasarana Sudah Dikondisikan Ya Ada Teknologi Yang Disiapkan Ada Sumber Belajar Perpustakaan Yang Sekarang Bisa Diakses Secara E-Library Ada Sistem Informasi Akademik Yang Bisa Digunakan Untuk Mendaftar Mata Kuliah KRSA Kartu Rencana Studi Itu Bisa Diakses Secara Online Kemudian Pembayaran Juga Bisa Online Kemudian Apa Namanya Perkulian Secara Online Melalui E-Learning Ada LMS Di Unisula Learning Management System Namanya E-Learning Unisula Nah ini Dipakai Untuk Interaksi Apa Walaupun Secara Virtual Tetapi Tetap Saja Bisa Menjaga Mutu Atau Kualitas Pembelajaran Kemudian Lingkungan Yang Lain Apa Ada Pusa Ada Paketan Habis Ada Sistem Bantuan Subsidi Kuota Dan seterusnya Walaupun Kementerian Ini juga Sudah Mengeluarkan Subsidi Kuota Bagi Mahasiswa Dosen Guru Dan Murid Nah Kemudian Lingkungan Lingkungan Yang lain Ini ada Lingkungan Termasuk Suasana Akademik Di Unisula Suasana Akademik Di Unisula Karena Menginginkan Mahasiswanya Itu Lulus Menjadi Generasi Hoiro Umah Ada Nilai-nilai Budaya Akademik Islami Yang Ditanamkan Itu Bagaimana Kita Sebagai Generasi Yang Terbaik Generasi Hoiro Umah Itu Benar-benar Bisa Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Belajar Sungguh-sungguh Dan Kita Meluruskan Niat Kita Ketika Belajar Di Unisula Adalah Dalam Rangka Untuk Tolabil Ilmi Artinya Hal-hal Yang Menjadi Variable Pengganggu Kita Singkirkan Misalnya Apa Misalnya Kalau Misalnya Ada Ini Mohon maaf Pacara Sudah Mulai Kenal Ini Sudah Mulai Mengganggu Nah Ini Variable Pengganggu Kita Singkirkan Supaya Kita Bisa Fokus Bisa Lulus Tepat Waktu Apa Namanya Tujuan Kita Menjadi Vonderasi Umah Bukan Hanya Di Dunia Tetapi Juga Di Akhirat Nanti Karena Visi Hidup Kita Seperti Dalam Surat Adariyat 56 Jadi Hidup Kita Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Ketika Kita Belajar Di Iblis Sula Kita Niatkan Sebagai Ibadah Itu Insya Allah Visi Untuk Mencapai Hidup Di Akhir Nanti Di Alam Sana Insya Allah Dibekahi Oleh Allah Itu Harapannya Nah Kemudian Prinsip Penilaian Dan Kelulusan Mahasiswa Ada Prinsip Penilaian Yang mana Prinsip Penilaian Ini Nanti Anda Bisa Merefleksikan Apakah Penilaian Yang Dilakukan Terhadap Saya Itu Sudah Memenuhi Prinsip Penilaian Sehingga Itu Menjadi Hak Anda Untuk Belajar Di Unisula Misalkan Edukatif Ketika Penilaian Itu Edukatif Penilaian Itu Tidak Kemudian Membuat Mahasiswa Patah Semangat Oh Kamu Bodoh Kamu Seperti Itu Tidak Boleh Karena Itu Secara Psikologis Akan Melemahkan Atau Menjatuhkan Motivasi Mahasiswa Karena Pada Dasarnya Semua Orang Itu Memiliki Potensi Memiliki Keunggulan Dan Keunggulan Atau Potensi Ini Yang Perlu Kita Upok Karena Manusia Memang Tidak Ada Yang Semporna Tetapi Dengan Dengan Adanya Memupok Kemampuan Dan Apa Namanya Passion Itu Harapannya Bisa Mencapai Tujuan Yang Dicita-citakan Kemudian Ada Autentik Nilainya Kemarin Bisa B Sudah B Sekarang kok C Bukti Autentiknya Apa Di SIM Ada Baiknya Kalau Anda Mengakses Nilai Itu Di Screenshot Sebagai Bukti Bahwa Ketika Saya mengakses Sistem Informasi Akademik Nilai Saya Adalah Seperti Ini Berapa Nah Ketika Waktu Berjalan Ketemu Ganti Nilai Saya Kok Dari B Ke C Misalnya Anda Bisa Mengajukan Komplain Dengan Santun Bukti 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 Artinya Penyampaian Juga Harus Secara Santun Anda Bisa Memberikan Komplain Apakah Itu Lewat Media Kotak Saran Apakah Anda Bisa Menyampaikan Langsung Japri Atau Bisa Juga Mengalui Surat Komplain Ini Akan Di Handle Dan Akan Ditindaklanjuti Karena Setiap Keluhan Pelanggan Itu Akan Dilakukan Tindakan Perbaikan Dan Tindakan Koreksi Kemudian Objektif Tidak Ada lagi Penilaian Yang Kemudian Oh Karena Ini Mahasiswa Ini Mahasiswa Dara Saya Mahasiswa Ini Cantik Misalnya Maka Saya Akan Kasih Nilai Tinggi Kalau Mahasiswa Ini Menjengkelkan Kemudian Dikasih Nilai Jelek Ini Tidak Tidak Boleh Seperti Itu Kemudian Akuntabel Nah Ini Akuntabel Bagaimana Ketika Pada Saat Anda Awal Kuliah Nanti Idealnya Semua Dosen Menyampaikan Kontrak Kuliahan Selama Satu Semester Kita Akan Belajar Seperti Ini Aturan Mainnya Seperti Ini Proporsi Atau Popot Nilainya Seperti Ini Nah Ketika Dalam Pelaksanaannya Tidak Sesuai Itu Silahkan Nanti Anda Bisa Melakukan Complain Kemudian Transparan Transparan Ini Ada Keuntungannya Karena Kita Bisa Mendapatkan Feedback Misalnya Ada Penugasan Dari Dosen Nanti Anda Akan Mendapatkan Feedback Apakah Tugas Yang Anda Buat Sudah Benar Sudah Sesuai Kemudian Apa Nilai Positifnya Apa Kekurangannya Itu Juga Akan Diberikan Feedback Transparan Ini Didukung Dengan Sistem Informasi Yang Ada Di Unisula Yaitu Sistem Informasi Akademik Yang Bisa Mengakses Nilai Anda Kalau Diket Dokteran Misalnya Itu Nilainya Juga Bisa Diakses Secara Real Time Ini Adalah Predikat Kelulusan Memuaskan Sangat Memuaskan Dengan Pujian Ada Dua Kategori Diploma Sarjana Dan Sarjana Terapan Yang Ini Diploma Tiga Kurang Tiga Magister Magister Terapan Doktor Doktor Terapan Sebagai Kenangan Saja Nah Ini Untuk Nilainya Ada IPS Indeks Prestasi Semester Artinya Nilai-nilai Dalam Waktu Satu Semester Dikumpulkan Dikalikan Bobotnya Kemudian Dibagi Jumlah Mata Kuliah Nanti Ketemu IPS Nah Kalau IPK Indeks Prestasi Kumulatif Itu Tiap Semester Master Satu Master Dua Dijumlah Dibagi Dua Kalau Sudah Semester Tiga Nilai Semester IPS Semester Satu Semester Dua Semester Tiga Dijumlah Dibagi Tiga Dan Kualifikasi Nilainya Ada Huruf Dan Angka Nah Hak Mahasiswa Apa Di dalam Kontek Menjamin Mutu Supaya Sama-sama Hak Mahasiswa Itu Dipenuhi Oleh Institusi Maupun Kewajiban Mahasiswa Berdapat Terasana Dengan Baik Ada Beberapa Hak Yang Dapat Anda Minta Dan Ada Kewajiban Yang Harus Anda Lakukan Yaitu Yang pertama Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Sesuai Bakat Minat Potensi Dan Kemampuan Dari Awal Anda Sudah Punya Passion Saya Mengundah Tarnik Di S1 Kebidanan Saya Pengen Jadi Bidan Misalnya Ini Sudah Anda Sesuai Track Rekodnya Sudah Benar Kemudian Mahasiswa Management Saya Mendaftar Di S1 Management Tetapi Saya Punya Potensi Di Teknologi Tadi Maka Ada ruang Untuk Bisa Meningkatkan Mengembangkan Minat Minat Dan Bakat Itu Melalui Kegiatan Akademik Maupun Non-akademik Kalau Akademik Tadi Dipayungi Dengan Belajar Kalau Non-akademik Itu Dengan Kegiatan Kegiatan Misalnya PKM Atau Ormawa Organisasi Kemahasiswaan Kemudian Ada Menyelesaikan Program Pendidikan Sesuai Dengan Kecepatan Bajar Masing-masing Ya Tentunya Harapannya Lebih Cepat Selesai Lebih Selesai Lebih Baik Nah Kemudian Memilih Jurusan Bebas Memilih Mata Kuliah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Tadi Sudah Ibu Contohan S1 Management Bisa Mengambil Teknologi Bisnis Atau Digital Marketing Misalnya Kemudian Mendapatkan Pendidikan Agama Mendapatkan Biasiswa Yang Mahasiswa Yang berprestasi Bagi orang tua Yang tidak Mampu Tentunya Dengan Sistem Seleksi Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Di Unisula Kemudian Pindah Ke program Pendidikan Pada Jalur Dan Satuan Pendidikan Lain Yang Setara Nah Tadi Ibu Gambarkan Alur Credensial Tadi D3 Kebidanan Bisa Masuk S1 Profesi Bidan Dengan Cara Pindah Atau Pindah Ini Lintas Jalur Lintas Jenjang Atau Alis Jenjang Maupun Lintas Jalur Maupun Tadi Anda Mau Berpindah Ke Program Studi Yang Lain Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Di Unisula Nah Berikutnya Adalah Untuk Menggunakan Kebebasan Akademik Kebebasan Akademik Ini Adalah Otonomi Keilmuan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dan Seluruhnya Tentunya Dengan Cara Yang Bermartabat Kalau Anda Pinter Ada Bakat Untuk Berorasi Ilmiah Bisa Disalurkan Kepada Beberapa Kegiatan Event Event Kemahasiswaan Ada Mahasiswa Berprestasi Kemudian Ada Event Event Keilmuan Sesuai Bidang Keilmuan Kemahasik Apa Namanya Untuk Pekan Ini Apa Namanya Pekan Olahraga Mahasiswa Dan Seterusnya Ini Bisa Juga Kemudian Ada Perlombaan Di Bidang Sain Teknologi Nah Seperti Di S1 Teknik Itu Ada Teknik Sipil Lomba Untuk Mendesain Jembatan Tingkat Internasional Kemudian Ada S1 Dari Teknik Informatika Mendesain Teknik Elektro Mendesain Robot Yang Kebebasan Akademik Dan Anda Akan Memperoleh Bimbingan Dari Dosen Kemudian Memperoleh Pengajaran Sebaik-baiknya Dan Bimbingan Bimbingan Ini Yang Ibu Sampaikan Tadi Adalah Dosen Wali Atau Bimbingan Akademik Jadi Bimbingan Akademik Ini Sebagai Pengganti Orang Tua Anda Ketika Di Kampus Ketika Belajar Ketika Anda Punya Masalah Ketika Anda Punya Problem Di Mengganggu Proses Belajar Mengajar Anda Bisa Konsultasikan Dengan Dosen Pembimbing Akademik Kemudian Memakai Memanfaatkan Fasilitas PT Kemudian Memperoleh Hayanan Informasi Dan Layanan Kesejahteraan Layanan Kesejahteraan Di Sini Ada Pengembangan Apa Namanya Biasiswa Kemudian Kesehatan Dan Pengembangan Diri Kemudian Setelah Lulus Anda Akan Mendapatkan Ijazah Sertifikat Sertifikat Kompetensi Dan Sesuai Dengan Jenisnya Ijazah Itu Kalau FD3 S1 Pendidikan Akademik Kemudian Kalau Pendidikan Profesi Itu Akan Mendapatkan Sertifikat Profesi Kalau Anda Mendapatkan Pelatihan Di Luar Program Studi Pelatihan Kompetensi Yang Menunjang Keimuan Tapi Di Luar Program Studi Anda Akan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Anda Akan Mendapatkan Gelar Dan SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah Bahwa Lulusan Ini Si A Mas A Itu Bisa Memiliki Kompetensi Di Bidang Penanganan Gawat Darurat Misalnya Kalau Yang Di Keperawatan Misalnya Ini Tertulis Dalam SKPI Nah Kewajibannya Apa Menjaga Etika Dan Norma Kemudian Mengembangkan Minat Bakat Kemampuan Diri Supaya Bisa Lebih Berkembang Dan Ini Bisa Memanfaatkan Kegiatan Kurikuler Dan Ekstrakurikuler Apakah Itu Di Bidang Seni Nalar Kemudian Olahraga Dan Lain Sebagainya Di Unisula Banyak Fasilitas Yang Bisa Dimanfaatkan Termasuk Pemanfaatan Organisasi Kemahasiswaan Ada BEM Ada SEMA Senat Mahasiswa Ada Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Seterusnya Kemudian Biaya Memelihara Sarpas Kebersihan Ketetipan Kamanan Khususnya Di Masa Pandemi Harus Punya Tanggung jawab Untuk Memelihara Mengharga Ibu Pengetahuan Teknologi Menjaga Keuibahan Membaik Nah Bagaimana Sistem Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Untuk Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Maka Harus Kurikulumnya Harus Sesuai Dengan SNDICTI Dan KKNI Kita sudah Ada Standar Kulikulum Ada Standar Pendidikan Standar Pendidikan Standar Pengadian Sudah Mengacu Kepada Aturan Pemerintah Kemudian Ada Sumber Daya Yang Dimaksimalkan Ada Man Money Material Method Machine Ada SDM Dosen Tendik Dan Seterusnya Ada Sistem Pengelolaan Keuangan Ada Sarana Prasarana Laborat Purpose Dan Seterusnya Kemudian Bagaimana Memanagenya Dan Ada Leadership Yang Bagus Nah Dikemas Dalam Sebuah Akademik Atmosfer Yang Dikita Namanya Budaya Akademik Islami Harapannya Mahasiswa Yang Masuk Uni Sulamuda Masuk Kemudian Dengan Proses Pembelajaran Yang Bermutu Berkualitas Ini Menghasilkan Lulusan Generasi Hoiro Umah Sesuai Apa Yang Diimbankan Di Tujuan Dikti Nah Ini Bagaimana Mutu Pendidikan Tinggi Itu Dikawal Jadi Ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Di Uni Sulamuda Menerapkan Namanya SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagaimana Menjaga Standar Yang Ditetapkan Itu Sudah Sesuai Atau Sudah Dilampaui Ketika Sudah Dilampaui Dengan Budaya Mutunya Jadi Pola Pikir Pola Sikap Pola Prilaku Sudah Tertata Dengan Baik Untuk Menjaga Mutu Maka Output Laporannya Akan Selalu Dilaporkan Di PDDT Data Aktivitas Mahasiswa Satu Semester Itu Mahasiswanya Ada Berapa Mengikuti Mata Kuliah Apa Dan Seterusnya Terlaporkan Semua Dan Ada SPME Sistem Menjaminan Mutu Eksternal Dalam Hal Ini Ada Audit Eksternal Dari Ban PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Maupun LAM PT Lembaga Akreditasi Mandiri Untuk Kesehatan LAM PT Kes Kemudian Ingkupnya Apa Bagaimana Menjaga Mutunya Dengan Siklus SPMI Ibu Tadi Menyebut PPE PP PPE Yang pertama Adalah Penetapan Standar Dikti Kita sudah Menetapkan Dalam Buku Atau Dokumen SPMI Kemudian Kita Melaksanakan Kita Melakukan Evaluasi Mengendalikan Dan Meningkatkan Standar Untuk Apa Konteksnya Akademik Dan Non-akademik Akademik Itu Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Pelitian Pengabdian Dan Non-akademik Bagaimana Kegiatan Mahasiswa Bagaimana Pengelolaan Sarpras Bagaimana Manajemen Keuangan Bagaimana SDI Sumber daya Insaninya Dan Selanjutnya Kemudian Ada Dilakukan Audit Ada audit Mutu Mutu Intenal Ini Dilakukan Setahun Sekali Bagaimana Kesesuaian Terhadap Standar Ini Diaudit Ketika Ada Temuan Akan Dilakukan Tindak Lanjut Untuk Perbaikan Nah Ini Standar Mutunya Tadi Menyebut Ada Standar Pendidikan Pengabdian Masing-masing Ada Delapan Standar Isi Standar Proses Standar SDM Sarpas Standar Hasil Dan Dan Ada Standar Non-akademik Yang mengawal Bagaimana Mutu Pelajaran Di Uni Sula Ini Bisa Berkualitas Nah Ini Prosesnya Bagaimana Ada Standar Yang Ditetapkan Dilaksanakan Kemudian Evaluasinya Anda Bisa Turut Berperan Serta Di Sini Di Mana Mahasiswa Bisa Ikut Berperan Yaitu Di Adanya Di Survei Kepuasan Pelanggan Jadi Nanti Mahasiswa Diminta Untuk Mengisi Survei Survei Kepuasan Pelanggan Apakah Terhadap Pembelajaran Namanya EDOM Kekulasi Dosen Oleh Mahasiswa Dosen Ini Ketika Mengajar Waktunya Sesuai Tidak Materinya Sesuai Apa Tidak Bagaimana Kemampuan Mengajarnya Penggunaan Teknologinya Kemudian Penanaman Nilai-nilai Islamnya Masuk Atau Tidak Dan Seterusnya Kemudian Ada Survei Kepuasan Yang Lain Misalnya Terhadap Layanan Bidang Administrasi Akademik Bagaimana Layanan Keuangan Bagaimana Layanan Administrasi Akademik Kemudian Bagaimana Kepemimpinan Bagaimana Ini Pemahaman Terhadap Visi Misi Ini Semua Akan Ditanya Bagaimana Kepuasanya Kalau Tidak Puas Harapannya Menjadi Feedback Bagi Pengelola Untuk Bisa Ditingkatkan Kualitasnya Sehingga Dari Waktu Waktu Akan Ada Continuous Quality Improvement Jadi Ada Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan Nah Bagaimana Pengendaliannya Kalau Tadi Ada Temuan Hasil Surveinya Mayoritas Cukup Berarti Harus Dinaikkan Pada Sisi Apa Yang Merasa Cukup Tidak Terpuaskan Pada Aspek Kuota Misalnya Layanan Fasilitas Internet Misalnya Berarti Tindakan Lanjutnya Ada Tindakan Koreksi Dan Tindakan Perbaikan Tindakan Koreksi Itu Sebagai Contoh Begini Kalau Gelas Ditaruh Di pinggir Di pinggir Meja Suatu saat Bisa Kesenggol Jatuh Pecah Tapi Kalau Tindakan Perbaikan Itu Dengan Cara Meletakkan Gelas Di Tengah Bukan Di pinggir Lagi Karena Kalau Kesenggol Bisa Tidak Langsung Jatuh Dan Tidak Langsung Pecah Harapannya Perbaikan Atau Mitigasi Dilakukan Kemudian Peningkatan Standar Setelah Dirakukan Koreksi Harapannya Mutunya Dinaikkan Standarnya Dinaikkan Bagaimana Penyesuaian Pendidikan Tinggi Di Unisula Terhadap Tuntutan Stakeholder Stakeholder Di sini Ada Dua Ada Internal Ada External Kalau Internal Termasuk Mahasiswa Itu Adalah Stakeholder Juga Dosen Juga Stakeholder Kalau External Siapa Ada Pengguna Ada Pengguna Ada Alumni Dunia Usaha Dunia Industri Selaras Dengan Rencana Strategis Mendigod 2020 2024 Di Sini Ada Peningkatan Kualitas Karakter Ada Peningkatan Kompetensi Dan Penggunaan Literasi Dasar Di sini Kalakter Apa yang Ditingkatkan Kualitasnya Bagaimana Menghadapi Lingkungan Yang Terus Berubah Maka Maka Di sini Tetap Harus Fondasi Keimanan Ketakwaan Itu Harus Selalu Ditanamkan Kemudian Cinta Tanah Air Seperti Halnya Kegiatan Pekan Pak Hari ini Ada Materi Tentang Cinta Tanah Air Kemudian Keinginan Tau Rasa Kendal Bilang Kemudian Ada Inisiatif Ada Gigih Maaf Bu Endang Suaranya Tidak Terdengar Ibu Suaranya Ilang Bu Endang Surani Apakah Suaranya Jelas Iya Ibu Mau Mengingatkan Juga Karena Waktunya Terbatas Oh Tadi Hilang Ya Oh Ya Udah Ya Mohon maaf Ibu Lanjutkan Kemudian Ada Kompetensi Kompetensi Ibu Endang Mau Mengingatkan Kembali Ada Kompetensi Berpikir Kritis Ada Materinya Komunikasi Dan Kolaborasi Maka Nanti Ada Desain Inclusion Interaksi Antara Mahasiswa Prodi Satu Dengan Prodi Yang Lain Ada Kemampuan Komunikasi Dan Kreativitas Kemudian Literasi Untuk Menjawab Tantangan 4.0 Nah Ini Ada Apa Namanya Pengembangan Karakter Nasionalisme Integritas Dan Selanjutnya Ada Literasi Kemampuan Untuk Menggunakan Keterampilan Berbagai Keterampilan Dalam Kehidupan Dan Soft Skill Yang dipakai Untuk Menghadapi Abad 21 Komunikasi Kreativitas Kolaborasi Dan Berpikir Kritis Nah Bagaimana Merdeka Belajar Di Uni Sula Ini Sudah Pernah Ibu Sampaikan Anda Memiliki Hak Untuk Mengambil Mata Kuliah Di Luar Prodi Ya Ada 42 Semester Atau Setara 40 SKS Dan Ada 20 SKS Atau Setara Satu Semester Di Luar PT Ini Desain Merdeka Belajar Dan Ketika Anda Belajar Itu yang Diakui Adalah Jam Apa Namanya Jam Kegiatan Bukan Jam Belajar Nanti Anda Akan Mendapat Dosen Pembimbing Nah Ini Nanti Bisa Dibaca Untuk Merdeka Belajar Intinya Ada Tiga Semester Yang Anda Bebas Memilih Memilih Pilihan Tetapi Harus Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Nah Bagaimana Komposisinya Ini Kor Kompetensi 4-5 Semester Kemudian Ada Merdeka Pilihan 20 SKS Ini Bisa Diambil Di Prodi Yang Berbeda Di Unisula Bisa Juga Merdeka Kegiatan Setara 2 Semester Atau 40 SKS Untuk Memperkaya Kor Kompetensi Ini Komposisinya Seperti Ini Ada Pilihan 1 Ada Pilihan 2 Ini Ada 2 Desain Ini Yang Lulus Desain 7 Semester Saja S1 Ini Lulus 8 Semester Detailnya Nanti Prodi Akan Jelaskan Ini Syaratnya Ketentuannya Mahasiswa Harus Selesai Kurukulum Inti Dulu Baru Bisa Mengambil Merdeka Belajar Ya Baik Merdeka Pilihan Maupun Merdeka Kegiatan Nah Ini Kemudian Nanti Sarat Untuk Merdeka Kegiatan Ini Ada Dosen Pengampunya Nilainya Nanti Ada Yang Melakukan Anesis Untuk Diakui Untuk Pengakuannya Kemudian Ini Bentuk Bentuknya Saya Kira Bisa Dibaca Ada Magang Proyek Di Desa Mengajar Pertukaran Belajar Dan Kesempatan Bagi Mahasiswa Di program Studi Dengan Akreditasi A Itu Pertukaran Belajar Dengan Institusi Di Luar Negeri Sangat Terbuka Kalau Yang Unisulat Masih Yang Belum A Itu Bisa Antar Perguruan Tinggi Dengan Akreditasi Perbuluan Tinggi Yang Sama Sama APTA Dan Program Studi Akreditasi Nya Juga Sama Ini Ada Wira Usaha Dan Sosnya Ini Mekanismenya Nanti Anda Akan Memilih Jadi Angkatan Anda Sudah Mulai Terpapar Bagaimana Merdeka Belajar Walaupun Bentuknya Adalah Adaptasi Dari Kurikulum Yang Lama Insya Allah Tahun Depan Mahasiswa Baru Sudah Menggunakan Kurikulum Yang Benar-benar Hasil Peninjauan Bukan Kurikulum Adaptif Nah Ini Ambil KRS Kemudian Mengikuti Seleksi Akademik Kemudian Mahasiswa Bisa Bisa Lulus Seleksi Ada Magang Kemudian Ada Proses Penilaian Disini Oleh Dosen Pembimbing Kemudian Akan Dapat Nilai Dari Dunia Industri Atau Dunia Usaha Kemudian Dari Prodi Akan Menugaskan Untuk Melakukan Konversi Atau Pengakuan SKS Nah Setelah Ada Pengakuan Ini Di Akui Setara Dengan CP Yang mana Di Mata Kuliah Mana Masuk KHS Dan Dilaporkan Kedik Contoh Kalau Dulu Mahasiswa Yang Ikut Lomba Itu Sekedar Mendapatkan Pihaga Penghargaan Atau Reward Apa Kalau Sekarang Bisa Dikonversi Dengan Capaian Pembelajaran Yang Nantinya Bisa Masuk Ke Nilai KHS Ini Modelnya Semester 1 2 3 4 Merdeka Belajar Bisa Mulai Semester 4 5 6 7 Dan Seterusnya Baik Bu Endang Bu Endang Bisa Dengar Selesai Karena Ini Waktunya Sudah Mau Mendekati Waktu Zuhur Dan Bisa Langsung Saja Dimulai Sesi Tanya Jawabnya Ya Boleh Kebetulan Sudah Selesai Silahkan Waktu Saya Kembalikan Ke Mbak Eka Ya Baik Untuk Para Sultan Agung Muda Untuk Yang Mau Bertanya Saya Buka Dua Sesi Pertanyaan Saja Silahkan Yang Mau Bertanya Bisa Di Unmute Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kameranya Mas Siapa Tadi Nama Saya Mati Kram Ya Ya Silahkan Dari Fakultas Bahasan Ilmu Komunikasi Jadi Langsung Saja Pertanyaan Saya Bagaimana Cara Kita Khususnya Mahasiswa Agar Bisa Berpola Pikir Kompresif Terima Ya Ya Baik Bu Endang Bisa langsung Dijawab Saja Mungkin Ya Terima Kasih Mbak Eka Saya Langsung Menjawab Mas Ikram Terima Kasih Pertanyaannya Pertanyaan yang Bagus Bagaimana Bisa Berpikir Komprehensif Ya Jadi Kalau kita Di Uni Sula Nanti akan Diajarkan Pendekatan Mata kuliah MKWK Dan MKWU Dimana Di dalamnya Kita akan Sadar Bahwa Kita Sebagai Makhluk hidup Itu Tidak Tidak Lepas Dari Biopsycho Sosio Spiritual Begitu Ya Ada Makhluk Individu Ada Makhluk Sosial Nah Itu Diajarkan Di Semua Program Studi Nah Ketika Kita Menghadapi Sebuah Masalah Maka Kita Akan Melakukan Pendekatan Pendekatan Tadi Yang Saya Contohkan Adalah Ketika Ada COVID-19 Mahasiswa Teknik Itu Bisa Melakukan Pendekatan Komprehensif Walaupun Yang Diajari Adalah Terkait Teknologi Informasi Misalnya Nah Ketika Anda Menciptakan Menciptakan Sebuah Chamber Atau Sebuah Fasil Misalkan Nah Itu Tentu Akan Dianalisis Bagaimana Dari Aspek Individu Pengguna Dari Aspek Kesehatannya Dari Aspek Berkomunikasi Dengan Orang Lain Itu Namanya Aspek Sosial Bagaimana Aspek Psikologisnya Dan seterusnya Itu Cara Pendekatan Komprehensif Jadi Kita Sudah Memulai Berpikir Dari Semua Arah Apakah Kita Sebagai Individu Apakah Kita Sebagai Anggota Keluarga Maupun Anggota Masyarakat Maupun Kita Sebagai Individu Maupun Anggota Makhluk Individu Maupun Makhluk Sosial Begitu Sudah Jelas Mas Ikram Ya Baik Terima Kasih Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Aku Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya Ya Suaranya putus 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 Pulang Semester Antara Lalu APD3 KS1 Kebidana Itu Bisa Mengambil Semester Antara Apakah Dikenakan Biaya Lagi Atau Tidak Terima kasih Bisa Langsung Dijawab Mbak Eka Mungkin Mbak Endel Bisa langsung Menjawab Pertanyaannya Terima kasih Dari jawab Tadi kurang Jelas Terima kasih Terima kasih Atas pertanyaan Mbak Savitri Untuk Semester Antara Itu Bisa Diambil Oleh Setiap Mahasiswa Di program Studi Khusususnya D3 Dan S1 Bergantung Dari Kurikulum Program Studi Tersebut Kalau Di Kedokteran Kedokteran Di Kebidanan Atau Di Kesehatan Pada Umumnya Itu Semi Paket Karena Semi Paket Itu Penyelesaiannya Sudah Patem Ada Normatifnya Tetapi Ada Juga Peluang Untuk Mengikuti Semester Antara Semester Antara Untuk Tiga Tujuan Tadi Untuk Percepatan Mata kuliah Yang Semester Depan Itu Bisa Diambil Sekarang Kemudian Ada Untuk Perbaikan Nilai Maupun Remediasi Yang Belum Tuntas Bagaimana Dengan Biaya Untuk Semester Antara Ini Ada Biaya Tersendiri Karena Tidak Tidak Semua Mahasiswa Mengambil Semester Antara Kalau Mahasiswanya Nilainya Jelek Ngambil Semester Antaranya Mungkin Untuk Perbaikan Nilai Menuntaskan Nilai Dan Itu Maksimal 9 SKS Nah Kalau Mahasiswa Itu Tidak Mau Mengambil Semester Antara Boleh Tidak Boleh Saja Begitu Sudah Jelas Mbak Terima Kasih Bu Endang Surani Mungkin Bisa Lain kali Lagi Untuk Calon Untuk Mahasiswa Baru Sultan Agung Muda Nanti Kalau Datang ke Kampus Kurang Jelasnya Bisa Ditanyakan Lagi Karena Mengingat Waktu Kita Terbatas Seperti Itu Terima Kasih Kepada Pembicara Kita Bu Endang Surani Telah Menyampaikan Materi LP3M Baik Kesimpulannya Dari Materi Sistem Pendidikan Tinggi Dan MBKM Kita Sebagai Mahasiswa Tentunya Harus Semangat Dan Terus Bekerja Keras Mengikuti Kegiatan Perkuliahan Di Kampus Unisula Ini Seperti Itu Langsung Saja Dari Saya Moderator Eka Jika Ada Salah Kata Atau Kurang Berkenan Di hati Sultan Agung Muda Semua Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mbak Ika Selamat Unisula Muda Semua Mohon Maaf Kalau ada Kekurangan Dan selamat Bergabung Dengan Unisula Terima kasih Bu Endang Surani Terima kasih Kepada Saudara Eka Yang Telah Menjadi Moderator Untuk Sesi Terakhir Hari Ini Mungkin Langsung Pada Penutup Mari Mengucap Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yirrobil Alamin Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Baik Tutur Kata Maupun Berlaku Sampai Jumpa Di Esok Hari Jangan Lupa Tugas-tugasnya Untuk Segera Dikumpulkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.